Oke, kembali lagi dengan Raja Sulap, dan kali ini kita akan membahas satu permainan Street Magic menggunakan kartu. Dia lebih ke Haunted Deck versi Impromptu, alias kita tidak perlu peralatan khusus, hanya satu pak kartu normal. Tidak usah pakai benang, tidak usah pakai magnet, dan sebagainya ya. Ini adalah Vector by Patrick Kuhn. Oke, langsung kita akan bahas bagaimana caranya. Kita butuh satu pak kartu normal, ya, disini saya gunakan bicycle, Anda bisa dapatkan bicycle dari kita juga, dari Raja Sulap. Kita minta penonton untuk memilih satu kartu dari satu pak kartu normal, ini boleh dicek dulu, silahkan ya, boleh dikocok-kocok. Kemudian kita minta penonton pilih satu, normal, mana saja, ambil satu. Kalau sudah bisa ditunjukkan ke kamera, oke, saya tidak akan lihat. Nah, kalau sudah, sekarang kita minta kartunya, kartunya kita selipkan kurang lebih di tengah, di tengah tumpukan maksudnya ya. Lalu, kita dorong masuk dia ke tengah tumpukan, ya, sampai saat ini saya perlihatkan tangan kosong, kosong, kemudian akan saya letakkan di tangan saya, seperti ini. Ya, kalau sudah, oke, saya letakkan di tangan saya, seperti ini. Sekarang, bisa dilihat. Mungkin kalau Anda tahu, hantet deck, ya, Anda tahu hantet deck, dia bergerak sendiri, seperti ini. Ya, memotong tepat, sekitar kurang lebih di tengah tumpukan, ya, lalu, dia akan terpental satu kartu, keluar. Dan ini adalah kartu pilihan Anda. Oke, ini adalah Vector by Patrick Kuhn. Nah, bagaimana cara melakukannya? Untuk cara melakukan ini, ada beberapa step yang Anda harus pelajari. Anda harus coba latih tangan Anda supaya terbiasa. Untuk itu, siapkan diri Anda, karena sesaat lagi kita akan belajar ini step by step dari awal. Terima kasih.